Halo moms, apa kabar? Semoga moms dan si kecil sehat-sehat saja hingga persalinan tiba ya. Hari ini ada dongeng yang bisa moms dengarkan untuk si kecil loh. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like, save, dan share video ini ya moms. Ikuti juga cara tepat memperdengarkan dongeng untuk si kecil. Pertama, moms bisa mendekatkan ponsel dan meningkatkan volume, atau menggunakan headphone yang ditampilkan ke perut. Kedua, moms bisa membacakan sendiri dongeng ini, ikuti teks yang ditampilkan di video ya. Hari ini adalah hari yang sangat panas. Semua siswa di sekolah terlihat sangat kegerahan, tak terkecuali Alia. Alia adalah siswa SD yang senang sekali bergerak. Ia suka menari, bermain kejar-kejaran di lapangan, serta mengelilingi sekolah untuk bertemu teman baru. Pada hari yang panas ini pun, Alia masih melakukan kegiatannya untuk berkenalan dengan orang-orang di sekolah. Ia bahkan tidak takut kalau harus naik ke lantai dua dan bertemu dengan kakak kelas. Meski sangat berkeringat karena habis main lempar tangkap, Alia tetap berkeliling. Ia menyapa orang-orang yang dikenalnya, hampir semua warga sekolah dikenal oleh Alia. Halo Stefani, kamu kelas 1-3 kan? Temannya Rara, mau kemana? Alia bertanya pada anak perempuan yang ia temui di ujung lorong. Hai Alia, wah kamu cepat sekali ingat ya. Padahal baru kenalan kemarin, aku mau ke kantin, kamu mau ikut, ucap Stefani. Iya dong, aku mau ingat semua nama anak di sekolah ini. Aku nggak mau ikut, soalnya mau kenalan sama kelas di ujung lorong itu Stefani. Salam kerara ya. Alia berjalan riang menuju kelas yang berada di pojok lorong. Tidak berapa lama ia sampai di depan kelas. Alia mengabsen dalam hati siapa saja yang sudah ia kenal. Lalu menyapanya dengan melambaikan tangan. Alia menengok sambil berjinjit melihat-lihat sekitar kelas. Dan terlihatlah satu anak yang belum ia kenali. Alia bergegas mendatanginya. Karena terburu-buru, Alia tersandung kursi dan terjatuh di depan meja teman misterius itu. Aduh sakit. Alia mengadu kesakitan. Teman misterius akan tidak peduli. Ia diam saja tidak bergeming. Hei, nama kamu siapa? Aku Alia, kelas 1-5. Kelasku di dekat kantin. Jadi kalau mau makan bareng bisa sama aku. Kamu nggak boleh makan sendirian. Di sini banyak teman. Racao Alia tanpa jeda. Dalam hati sang teman misterius itu, ia sangat jengkel. Karena gadis kecil yang rambutnya berantakan dan penuh keringat itu mendekatinya. Terlebih, anak perempuan ini habis jatuh. Ia tak mau bersalaman dengannya. Aku Davi, sudah sana pergi. Kamu bau keringat. Aku nggak mau makan bareng kamu. Ucap Davi sangat jengkel. Alia terlihat sedih. Dengan langkah pelan, ia kembali ke kelasnya. Mukanya cemberut. Sangat berbeda sekali dengan Alia yang biasa orang kenal. Sesampainya di kelas, Alia menceritakan pada temannya Sofi mengenai perilaku Davi. Mungkin Davi memang tidak terlalu nyaman dengan orang baru. Sayangnya, tidak semua orang mau kamu ajak kenalan, Alia. Sofi menasihati Alia. Begitu ya, Sofi. Jadi, seharusnya aku tidak sembarangan mengajak orang kenalan ya. Alia yang masih murung pun berpikir. Mungkin Sofi memang benar. Selama ini sifatnya yang selalu ingin punya banyak teman, justru malah mengganggu orang lain. Alia bertekad akan meminta maaf dengan Davi. Semoga Davi memaafkan. Keesokan harinya, Alia tetap riang seperti biasa. Tapi, tiba-tiba di depan kelasnya ada Davi. Karena Alia memang akan menemui Davi. Jadi, dia menyapanya duluan. Halo Davi, selamat pagi. Alia menyapanya sangat nyaring. Davi yang kikuk, bingung harus membalas apa. Jadi, Davi hanya mengangguk. Alia kembali bertanya, Ngapain kamu di depan kelasku? Oh iya, Davi aku mau minta maaf ya, kalau kemarin aku menyebalkan. Ini ada kue untuk kamu dari ibuku. Terima kasih Alia. Aku juga kemarin mau minta maaf, karena mengatai kamu bau keringat. Aku terima ya kuenya. Davi dan Alia akhirnya berjabat tangan. Lalu mereka berteman, karena saling memaafkan. Wah, dongeng yang menarik ya moms. Si kecil pasti suka mendengarkannya. Jangan lewatkan seri podcast dongeng untuk janin selanjutnya ya.